Sedulur, kali ini saya, Pramuga Raji Perdana bersama Rata TV akan mengajak sedulur semua untuk mengunjungi sebuah air terjun yang sangat eksotis yang belum banyak diketahui para wisatawan namun sudah viral di kalangan para gueser atau penggemar sepeda letak air terjun itu kira-kira berada di sini untuk mengetahui seperti apa keeksotisan dan keindahan air terjun yang sempat viral ini ikuti perjalanan saya sampai paripurna dengan harapan sedulur semua masih tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan dalam segala urusan serta dalam keberkahan rejeki yang melimpah pokoi oramandek senajan denggul westredeg ayo cintai negeri kita sendiri sedulur, saat ini saya sedang berada di kalorahan kebonagung Imogiri Bantul ayo ikuti saya berawal dari depan kalorahan kebonagung kita susuri jalan Imogiri Siluk untuk menuju ke arah air terjun penawangan sedulur bisa kita lihat dari jalan Imogiri Siluk ini pemandangannya sangat indah terlihat bukit-bukit yang masih gugusan dari pegunungan seribu yang ada di wilayah Gunung Kidul saat ini kita berada di batukuan kanten kalorahan kebonagung kepanuan Imogiri kabupaten Bantul daerah istimewa Yogyakarta sedulur, ternyata di daerah ini baru saja degil hujan ya, karena terlihat dari jalan yang masih basah yang saat ini kita lewati suasana saat ini agak sedikit mendung namun demikian kadang juga menjumpai daerah-daerah yang terkena sinar matahari ramalan cuaca sering mengatakan cerah berawan oh iya sedulur gambar ini diabadikan pada jam 9.30 pagi waktu Indonesia bagian barat lihatlah sedulur pemandangan di setiap perselan kita terlihat sangat mengagumkan tempat dengan pemandangan indah menjadi salah satu objek wisata yang sering dicari pasalnya melihat pemandangan yang indah bisa jadi obat stres yang sangat ampuh hanya dengan melihat pemandangan indah hati dan pikiran dapat jadi tenang seketika bisa melihat pemandangan indah menjadi hal yang sangat berharga sebab pemandangan indah bisa jadi obat mata hati dan pikiran yang semula suram jadi lebih cernih kembali tak heran pemandangan indah selalu membuat mata terkagum-kagum oh iya sedulur saat ini kita akan menuju ke salah satu destinasi wisata yang sempat viral di media sosial yaitu air terjun penawangan air terjun penawangan sangat cantik sekali cocok untuk healing sambil melihat aktivitas bertani bapak-bapak dan ibu-ibu disana penasaran seperti apa maka ikuti terus perjalanan saya kali ini kita saat ini melintasi jembatan siluk imogiri tepatnya berada di padukuan siluk 2 kalurahan Sriharjo masih di kapanewon imogiri kabupaten bantul daerah istimewa Yogyakarta di depan ada pertigaan ada pertigaan kembali kita berbelok ke kiri sedulur jalan mulai menanjak suasana sangat terduh disini karena masih banyak pepohonan yang rindang pokoknya syahduh sekali ditambah perjalanan kali ini dilakukan pada pagi hari menambah seker suasana di tempat ini kita saat ini berada di jalan gua cerme tepatnya berada di padukuan serunggo kalurahan silupamioro masih di kapanewon imogiri kabupaten bantul daerah istimewa Yogyakarta lihatlah sedulur di tempat ini pemandangannya sangat indah terlihat gugusan perbukitan seribu dan persawahan yang disusun terasering ditambah suasana sehabis hujan membuat syahduh saat kita melewati tempat ini di depan ada pertigaan kita memilih yang berbelok ke kiri sedulur di tempat ini suasananya sangat segar sekali udaranya bersih dan sejuk membuat nyaman dan enggan beranjak dari tempat ini pada saat ini mungkin salah satu waktu terbaik untuk menikmati udara adalah pada waktu pagi hari hal ini karena mungkin sudah banyak yang paham bahwa saat ini cukup sulit bagi kita untuk menghirup udara yang segar apalagi bagi yang tinggal di kota-kota besar biasanya udara sering tercemar oleh polusi kendaraan pada pagi hari udara akan menyatu dengan embun yang dingin hal ini menyebabkan kualitas udara yang kita hirup di pagi hari terasa sejuk dan segar begitu pula pada saat setelah hujan biasanya kualitas udara menjadi baik ini karena polusi udara hilang karena air hujan terlepas dari hal tersebut kita harus bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan melalui udara dengan adanya udara kita bisa bernafas dan melalui izin Tuhan kita masih bisa menikmati udara setiap saat udara salah satu kenikmatan hidup yang gratis dan tidak pernah habis meskipun semua makhluk hidup membutuhkan udara jadi nikmat mana lagi yang kau distakan sedulur sebagai informasi Imogiri adalah sebuah kota kecil di Yogyakarta kapanewan Imogiri yang berada di ujung selatan kota Yogyakarta menyimpan banyak potensi Imogiri ini dikenal dengan makam Raja-Raja sebagai tempat peristirahatan terakhir dari banyak Raja-Raja di Yogyakarta dan Surakarta termasuk Raja-Raja Mataram Sultan Hamengkebuwono dan Sunan Pakubuwono makam Raja-Raja juga merupakan salah satu tempat wisata populer di daerah ini selain itu Imogiri juga memiliki beberapa bangunan bersejarah dan tempat-tempat wisata lainnya yang sangat menarik untuk dikunjungi selain ada aneka kerajinan seperti batik tulis kerajinan keris tata sungging banyak destinasi wisata alam yang indah salah satu destinasi wisata tersebut adalah air trajun penawangan yang akan kita kunjungi yang berada di Surunggo Selopamioro Imogiri ini di depan ada pertigaan dan terlihat pelang atau tanda yang dibuat oleh masyarakat sekitar yang menandakan air trajun penawangan sudah berada dekat dari tempat ini oke kita lanjut sedulur kita harus berhati-hati karena jalan menanjak dan jalan kali ini cukup sempit sedulur kita saat ini sudah memasuki kawasan air terjun penawangan apabila sedulur menggunakan kendaraan bermotor roda 2 sedulur langsung bisa masuk dan parkir di dekat pintu masuk air terjun tetapi jika sedulur menggunakan kendaraan roda 4 maka sedulur hanya bisa menitipkannya di sekitaran rumah penduduk dan masuk melalui jalan setapak kurang lebih 100 meter untuk sampai di pintu masuk destinasi wisata air trajun penawangan oh iya sedulur untuk memasuki destinasi wisata air trajun penawangan ini sedulur tidak dipungut biaya apapun hanya saja Bangalola menyediakan kotak dan sedulur bisa memberikan dana pemeliharaan seikhlasnya di lokasi wisata ini juga terdapat beberapa warung kecil yang menjajakan makanan ringan dan aneka minuman juga tersedia toilet umum dari tempat parkir sedulur harus berjalan kaki sekitar 200 meter menyusuri jalan setapak di pinggir sawah yang padinya sedang menghijau kita juga harus berhati-hati agar tidak terpeleset karena usai hujan jalanan cukup licin namun jangan khawatir kelelahan menempuh perjalanan kali ini akan terbayarkan tuntas begitu melihat lokasi yang masih alami berupa air trajun dengan aliran yang cukup deras berasal dari Goa Cerme aliran air trajun yang sangat jernih dipadu dengan bongkaan bebatuan berlatar belakang alam nan hijau menemukan rasa bahagia tak terkira selamat menikmati selamat menikmati nah inilah sedulur air trajun penawangan dengan keindahan alam yang masih alami air trajun penawangan sangat cocok untuk dijadikan sebagai tempat healing atau melepas penat setelah sampai di lokasi air trajun ini semua usaha dan jari payah yang dilakukan sebelumnya akan terbayarkan kesegaran udara dan pemandangan air trajun yang masih alami akan langsung terasa suara aliran airnya yang cukup deras berasal dari Goa Cerme menampas yadu suasana yang bisa dinikmati oleh para pengunjung sedulur dari air trajun penawangan ini sedulur juga bisa melihat keindahan persawahan dan kota Yogyakarta yang terlihat sangat indah dari tempat ini apabila sebelumnya tidak hujan aliran air trajun akan sangat jernih ini akan terlihat sangat indah dengan perpaduan bongkahan batuan yang menyembul di belakangnya sebagai tempat yang dikunjungi untuk melepas penat sedulur juga bisa berkemah di sekitaran lokasi air trajun ini dengan keindahan alam yang masih perawan air trajun yang berlokasi di bawah Goa Cerme ini dapat dijadikan sebagai referensi destinasi wisata alam yang patut untuk dikunjungi air trajun ini memang secara resmi belum dijadikan tempat wisata namun karena keindahannya air trajun ini viral di dunia maya sehingga banyak yang datang dan membuktikan keindahan alam dari air trajun penawangan ini air trajun penawangan ini memang sangat cantik yang aliran airnya cukup deras air trajun ini juga cukup tinggi namun berunda hingga 4 undaan air trajun airnya yang sangat bersih dan jernih sangat cocok untuk bermain bahkan di bawah air trajun terdapat cekungan yang menampung airan air yang berwarna biru sehingga bisa untuk dijadikan tempat bermain air air trajun penawangan yang berada di mulut gua cermai ini memang sangat alami dan suasana di sekitarnya juga sangat sejuk dengan adanya pepohonan yang menjulang tinggi pemandangan yang indah dan kesejukan udara di lokasi air trajun penawangan ini sangat menakjubkan bahkan rasanya sangat tentram dan damai berada di sini untuk sedulur yang ngopi wisata dan berburu foto air trajun penawangan serunggo ini wajib sedulur kunjungi karena dijamin sedulur akan mendapatkan foto dengan latar belakang alam yang sangat instagramable nah inilah informasi tentang lokasi dan keindahan air trajun penawangan bantul ini semoga bermanfaat dan tentunya bisa sedulur jadikan bahan referensi tujuan wisata sedulur semua apabila sedang berada di bantul Yogyakarta sedulur inilah air trajun penawangan serunggo selopamioro di mageri bantul orang mandek senaceng dengkul pusirik dek cukup sekian dulu bersama pramu garaji perdana sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati